Makasih lor, masih bersama kami di Borgol. Nah, ini ada berita terakhir. Ini tentang deklarasi melawan narkoba. Pemkap Bungo gelar apel gabungan bersama BNNP Jambi. Pemerintah daerah Kabupaten Bungo menggelar apel gabungan dan deklarasi yang diikuti oleh personil TNI dan Polres Bungo serta Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi. Emano beritanya? Kita pantau. Di pantauan, Bang Jek. Pemerintah daerah Kabupaten Bungo bersama puluhan TNI dan Polres Bungo serta Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi menggelar apel gabungan dan deklarasi melawan narkoba di lapangan upacara kantor Bupati Bungo selasa 31 Januari 2023. Pada apel gabungan tersebut, Kepala BNNP Jambi Brigjen Paul Wisnu Handoko bertindak langsung sebagai inspektur upacara sedangkan yang memimpin deklarasi melawan narkoba dipimpin langsung oleh Ketua KNPI Bungo. Dalam arahan Kepala BNNP Jambi Brigjen Paul Wisnu Handoko mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi kepada Bupati Bungo, Ketua BNK Bungo, dan jajaran TNI serta kepolisian yang telah ikut terlibat dalam mengikuti apel gabungan. Brigjen Paul Wisnu Handoko mengatakan bahwa apel gabungan dan deklarasi melawan narkoba merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden Jokowi. Kepala BNNP Jambi itu juga mengatakan, pada tahun 2022 BNP Jambi telah berhasil menangkap 91 tersangka kasus narkoba dengan barang bukti sabu seberat 8,724 kg, ganja seberat 98,964 kg, dan dektasi sebanyak 2018 butir. Mendeklarasikan perang terhadap narkoba ditandai dengan apel besar dan juga deklarasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Kabupaten Bungo. Kita tahu Kabupaten Bungo juga merupakan salah satu wilayah yang menjadi sasaran peredaran gelap narkoba di Provinsi Jambi ini dan ini ditunjukkan banyak kasus yang ada di Kabupaten Bungo yang ditangani oleh pihak badan narkotika maupun pihak kepolisian. Ini menunjukkan bahwa di tengah masyarakat kita ini merupakan bahaya yang bahaya latin dan ini memang butuh penanganan khusus. Setelah melaksanakan apel gabungan kepala BNNP Jambi bersama Bupati Bungo dan Ketua BNK Bungo langsung menertangani deklarasi perang melawan narkoba. Tim Liputan, Cek TV, melaporkan.